Pemilu itu sangat menarik bila kita melihat itu ya, angka-angka itu. Klikon itu kan baik, sangat baik ya untuk memberikan gambaran cepat. Kita nungguin Klikon untuk melihat, pertama untuk ngawasin nih kira-kira ada kesurangan atau enggak gitu tentunya. Terus setelah itu juga pengen tahu kan, kayak teaser-teaser gitu kira-kira siapa nih. Siapa ini menang ya? Memang kalau dari pasar modal itu mungkin salah satu faktor ya, biasanya hasil Klikon itu bisa mempengaruhi sih dari segi kondisi stock exchange ya. Ya buat tahu sih siapa yang menang. Tahu aja gitu, ngebandingin sih enggak. Suka, suka ngebandingin. Soalnya pasti kan setiap lembaga punya hasil yang berbeda-beda gitu ya mas. Jadi kayak nggak bisa dijadiin tolak ukur sepenuhnya gitu sih kalau misalnya cuma ngeliat dari satu lembaga aja gitu. Kelihatan lah, kita belajar dari pengalaman sebelumnya itu kan Klikon itu berbeda hasilnya itu kadang-kadang dari sisi siapa yang memberitakan gitu. Jadi kita jelas cari yang lebih independen. Prediksi aku sih dua putaran mas. Kita ngikut aja deh soalnya mana yang terbaik itulah yang harus diambil. Karena ini kan adalah suara rakyat. Aku lihat secara langsung sih menurut aku kayaknya belum ada gitu salah satu pas ton yang mungkin bisa gitu meraih 50% di putaran pertama. Jadi aku sih change-nya melihat kayaknya pasti dua putaran. Bukan pasti ngeramalinnya ya, ngeramalinnya dua putaran. Daripada berapa putarannya, tapi lebih ke kualitas. Yang lebih penting adalah keapsahan daripada pemilu itu sendiri tanpa kecurangan dan lain-lain.